Oke halo guys, teman-teman saya Zul di my channel dan di video kali ini seperti yang kalian lihat di judulnya Nah oke guys, jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian satu tutorial atau satu cara Yaitu gimana sih caranya membuat sistem restore point di Windows 10 Nah oke guys, jadi sebelum saya lanjut videonya, buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini dan belum subscribe Langsung aja guys, kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah agar saya itu tambah semangat lagi guys ya membuat video Dan jangan lupa juga guys ya, kalian nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, oke? Nah oke, jadi disini sebelum saya lanjut videonya, disini saya mau jelaskan ke kalian apa sih yang namanya sistem restore point itu Nah jadi sistem restore itu sangat-sangat diperlukan ketika sistem Windows kita itu error, crash, atau kena virus Nah jadi kalau misalkan laptop kalian itu kena virus, jadi kalian tidak perlu lagi ribet-ribet untuk melakukan instalasi ulang guys ya Jadi kalian cukup melakukan restore ulang Nah jadi disini seperti yang saya bilang ke kalian tadi, jadi untuk melakukan restore ulang, disini kalian harus membuat yang namanya sistem restore terlebih dahulu Jadi kalian tentukan dulu sistem restorenya guys ya, kalian mau buat pada hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa, terserah kalian Nah jadi disini, yang pertama-tama disini kalau kalian mau buat sistem restore, disini kalian masuk aja disini, di menu pencarian kalian klik aja disini Nah kemudian disini kalian ketik disini sistem restore, sistem Nah ini guys ya sudah muncul, create a restore point, nah ini kemudian kalian klik aja Nah maka akan muncul tampilan seperti ini guys, jadi disini kita bakalan membuatnya dulu guys ya Kita bakalan membuat terlebih dahulu sistem restorenya Nah kemudian disini kalian masuk disini di local disk C, kalian klik aja disini local disk C, seperti ini kalian klik Nah kemudian kalian pilih yang ini, create, yang ini kalian klik aja Nah maka akan muncul kolom baru seperti ini Nah oke, jadi jika sudah kebuka tampilan seperti ini, disini kalian diminta untuk menuliskan sesuatu guys ya Kalau saya disini, biasanya sih saya tulis disini tanggal, tanggal pembuatan dari sistem restore ini Jadi disini tanggal berapa nih, kita lihat dulu Nah ini tanggal 1, jadi disini saya tulis disini tanggal 1, bulan 3, seperti ini 2021 Nah jadi ini nantinya kita bakalan kembali ke tanggal ini guys ya, ke tanggal yang kita buat ini Kalau misalkan laptop ataupun komputer kita itu kena virus ataupun sistemnya itu error Jadi kita bisa restore ke tanggal yang ini guys ya Jadi disini saya sudah tulis tanggal 1, bulan 3, 2021 Nah setelah kalian buat seperti ini, kemudian kalian klik yang ini, create, yang ini create, kalian klik aja Kemudian disini kita tunggu sampai selesai Dia bakalan membuat sistem restore guys ya Nah oke, jadi ini sudah selesai guys ya The restore point was created successfully Nah ini kita close aja Jadi disini sudah kita buat guys ya Sudah kita buat, nah jadi ini kita close aja Nah jadi sebagai contoh, anggap aja si laptop ini, laptop yang saya gunakan ini sudah terkena virus guys ya Atau windowsnya itu sudah error Atau apalah, terserah kalian, anggap aja ini sudah error Kemudian kalau misalkan kalian itu mau restore ke semula, ke pengaturan sebelum kalian mengalami error Itu sangat mudah guys ya Disini kalian ketik aja disini, kalian masuk aja disini Ini di menu pencarian Kalian ketikan kembali disini Sistem restore Sistem Restore Nah maka akan muncul seperti ini lagi guys ya Create restore point Yang ini kalian buka aja, kalian klik aja Nah maka dia akan muncul tampilan seperti ini lagi Nah kemudian disini kalian pilih kembali yang ini, data C Kemudian disini kita pilih yang ini guys ya Sistem restore Kalian klik aja Oke yang ini kita tunggu Biasanya kalau pertama kali dibuat itu lumayan lama guys ya Jadi kita tunggu aja Nah oke Jadi sudah muncul guys ya Yang ini kalian close aja Nah Maka akan muncul jendela baru seperti ini Restore system file and setting Yang ini kalian next aja Nah Kemudian disini bakalan muncul tanggal atau bulan yang kita buat tadi guys ya Nah ini Tanggal 1, bulan 3, 2021 Jadi apa yang kalian tulis itu bakalan muncul disini guys Ini sebagai kode aja Kalau misalkan laptop ataupun komputer kalian itu mengalami error Kalian bisa kembali ke waktu yang ini guys ya Waktu yang kalian buat tadi Nah ini disini tanggal 1, bulan 3, 2021 Jadi seperti yang saya bilang ke kalian tadi Anggap aja laptop ini sudah terkena virus atau error Kemudian disini kita bakalan mengerestore Atau bakalan mengembalikan ke awal guys ya Sebelum terjadi error Jadi disini kalian klik aja disini yang kalian sudah buat Kemudian disini kalian pilih yang ini next Nah Kemudian disini kalian pilih yang ini finish Ini nantinya dia bakalan merestart Ke pengaturan sebelum yang tadi guys ya Maksudnya sebelum terjadi error ini Jadi disini tinggal kalian klik aja yang ini guys ya Finish Nah oke Jadi disini saya bakalan klik finish Jadi ini kita tunggu aja guys ya Ini gak masalah Jadi dia hanya mengembalikan ke settingan awal Sebelum terjadinya error atau kena virus Nah jadi ini kita tunggu aja sampai selesai Jadi ini tergantung banyaknya file yang kalian otak atik Di dalam guys ya Apakah kalian itu melakukan copy paste Kirim file atau apa Itu bakalan dikembalikan ke settingan awal Jadi data-data yang ada di C tadi Di data C yang kena virus atau error Itu bakalan direstore ke settingan awal guys ya Jadi itu dia fungsi dari sistem restore tadi Jadi kalian itu gak perlu melakukan instalasi ulang Ketika laptop ataupun komputer kalian itu Mengalami error atau crash gitu Jadi kalian bisa coba cara ini guys ya Oke jadi disini dia sudah restart Kita tunggu aja Nah Nah oke kita tunggu aja Nah oke dia sudah masuk Jadi ini laptop teman saya guys ya Itu namanya Fikar Hussein Nah oke jadi dia sudah kembali guys ya Nah kemudian disini bakalan muncul tulisan seperti ini Jadi seperti yang kalian lihat disini Bakalan muncul tulisan seperti ini guys ya Sistem restore complete, successful The system has been restored to tanggal Nah ini ada tanggalnya guys ya Yang kita buat tadi New document have not been affected Nah jadi semua file-file yang ada di data C Itu bakalan kembali ke settingan awal guys ya Misalkan kalian itu membuat folder Atau melakukan copy paste di data C Maka dia bakalan kembali ke pengaturan Yang kalian buat ini guys ya Sesuai tanggal yang kalian buat Nah sebelum kalian Maksudnya sebelum laptop kalian itu terkena virus atau crash Misalkan kalian itu mau menginstall game atau aplikasi Nah kalian terlebih dahulu Saya sarankan kalian harus membuat sistem restore seperti tadi guys ya Kalian buat dulu Itu untuk menjaga-jaga Kalau nantinya laptop atau Atau komputer kalian itu terkena virus Ya seperti itu guys ya Nah oke guys mungkin Sampai disini saja guys ya Untuk video kali ini Dan seperti biasa Buat kalian yang menyukai video ini Silahkan kalian beri like video ini Jika kalian suka Dan kalian komen aja di kolom komentar Jika ada yang kalian tanyakan guys ya Mengenai tutorial komputer Tutorial Android Video-video unboxing barang Ataupun video-video seperti ini Tinggal kalian komen aja di kolom komentar Insya Allah saya bakalan balas komentar-komentar kalian Dan jika menurut kalian videonya bermanfaat Jangan lupa juga guys ya Kalian share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian itu bisa tau guys Oke Dan seperti biasa Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe guys ya Agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Oke Sampai ketemu di next video Thank you for watching guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.